KTM lestarikan motor 2TAP lebih hirit berkat teknologi bernama TPI. Motor 2TAP kembali eksis, karena banyak orang ingin nostalgia sehingga KTM sematkan teknologi TPI agar motor lebih hirit. Terutama akan betotan motor 2TAP yang oleh penggemarnya disebut tidak ada obatnya. Sayangnya, motor 2TAP identik dengan mesin yang boros BBM dan menghasilkan banyak asap. Nah, KTM sendiri tetap melestarikan motor 2TAP dan punya teknologi untuk mengurangi 2 poin di atas. Rupanya, KTM sudah membuat teknologi injeksi elektronik bernama TPI. TPI atau Transfer Port Injection, banyak dipakai KTM untuk motor penggaruk tanah. Kebanyakan tipe Enduro, seperti KTM 250 EX-CTPI, KTM 300 EX-CTPI, dan KTM 250 CCW TPI. Lalu, apa yang membedakan motor trial 2TAP injeksi KTM dengan motor trial 2TAP lainnya? Kalau injeksi ya sudah pasti menggunakan ECU sebagai otak dari motor trial. Apa saja bagian yang diatur oleh ECU TPI di motor trial 2TAP injeksi KTM? Pertama, semprotan bahan dari injektor keruang bakar. Berkat TPI, konsumsi BBM-nya lebih efisien, karena diatur secara presisi oleh ECU. Kemudian karena ini motor 2TAP ECU juga mengatur semprotan oli samping. Karena seperti brother tahu, oli samping masih dipakai di mesin 2TAP untuk dicampur dengan BBM. Nah, karena sudah diatur suplainya ke ruang bakar oleh ECU, jadinya oli sampingnya otomatis. Jadinya bikers nggak perlu lagi, nyampur ke tangki bahan bakar. Kemudian, bagaimana dengan asap yang dihasilkan mesin motor trial 2TAP injeksi? Karena ciri khas mesin 2TAP sudah pasti mengeluarkan asap putih dari knalpotnya. Ya namanya motor trial 2TAP pasti berasap, tapi nggak setebal motor 2TAP konvensional yang yang pakai karbu. Wah, kalau teknologi ini bisa ditiru banyak produsen lain, bisa jadi motor 2TAP bakal bangkit lagi. Terima kasih telah menonton!